Assalamualaikum semuanya, gue Muklis, enjoy! Kebetulan gue lagi di luar sekarang nih, pengen nge-review, nge-review ini nih, Ventella full cream. Sesuai janji gue, setelah full cream datang gue bakal nge-review. Kali ini full creamnya yang low, oh iya, gue lagi di luar, makanya gue pake masker dan pake speaker handphone, karena suaranya bising banget, sebetulan gue lagi di ION nih, Aryan Serpong. Langsung kita gas sepatunya aja ya, karena untuk ngebahas kualitas segala macem, kayaknya nanti sekalian kita detailing disini. Udah langsung kita gas aja, gas! Gue nih udah ada sepatunya, boxnya masih sama, nyatur box dulu ya. Boxnya masih sama nih, warna karton ya. Kanan, kiri, bawah, putar, belakang, sama aja. Masih lah gue pengen TLA udah sama lah ya. Ini full cream, langsung ke silhouetnya. Hmm. Cream dia ya. Kayaknya bakal manis gitu sih. Langsung kita buka, nih. Gue pegangin ya, soalnya gue pegang HP, gue lupa bawa tripod, jadi kayak gini aja lah, gas aja lah. Kertas nasinya masih kayak gini. Nah, ini sepatunya udah keliatan. Yes, ini full cream. Oke, udah gak ada. Nah, maybe hanya ada silica gel. Yes. Ini ada silica gel, silica gas. Nah, ini sepatunya. Manis ya, ini tuh krim banget gitu dari bagian upper, midsole. Ininya juga apa namanya, V-strip-nya. Gue gak tau nih, gue belum liat bagian outsole-nya. Wih, outsole-nya warna coklat biasa ya. Gue gak pake lama langsung kita detailing dari bagian outsole. Nah, bagian outsole-nya kayak gini. Udah liat. Detailingnya masih sama. Itu logo Vivi terbalik gitu. Saling berhadapan. Udah liat, insole-nya. Eh, insole, sorry, sorry. Ini bagian midsole-nya. Lanjut nih ya, warnanya full cream. Kayak gini, warna full cream. Terus, kita liat bagian. Hillpad-nya sama kayak gini masih di sablon ya. Belum yang emboss gitu. Terus lanjut ke bagian bumper. Bumpernya masih kayak gini. The pattern-nya. Tuh cap-nya masih half two cap. Tuh. Tuh cap-nya half two cap. Upper-nya. Ya, top ya. Nah. Di sini ada... V-strip-nya masih pake. V-strip-nya pake... Synthetic leather deh, masih sama. Wih, dia jatuh sih. Masih pake... Synthetic leather. Basic-nya ini sama kayak... Ventella Public yang lainnya. Mau yang low atau high. Cuman ini warnanya full cream semua. Ini... Jadi... Ngasih kita... Experience tuh sepatu yang clean. Terus juga... Classy gitu sih. Karena sepatunya clean gitu. Jadi kalo kotornya ketara banget. Jadi kalo lo yang suka kotor-kotoran kayaknya ini gak cocok sepatu. Tapi kalo mau buat tempur kayaknya jadi lebih oke juga sih. Install-nya warna cream juga. Ada logo Ventella-nya. Ultra Light Foam. Kayak gini tag-nya. Kayak gini aja sih sebenernya gak ada yang special. Cuman... Special-nya tuh warnanya tuh... Full cream gitu. Jadi ini... Enak banget kalo lo yang suka oprak-oprak sepatu nih ya. Ini kayaknya bisa nih di lukis segala macem. Kayaknya enak. Nanti bakal gue coba. Tapi yang high ya. Yang high nanti kita unboxing lagi. Dan gue bakal coba coret-coret di yang high. Belumnya kan udah ada tuh video yang... Apa namanya tuh? Yang gue ngebahas full cream. Tapi yang versi belum rilisnya. Dan gue udah coba untuk... Nge... Desain yang udah gue coret-coret tuh udah ada kan ya. Coba ditengok lagi aja deh videonya. Nah looknya kayak gini sih. Asik ya. Ya menurut gue ini oke lah. Clean gini. Asik. Kalo lo orang yang bersih ini cakep banget sih. Enak banget dipakenya. Oke ya. Detailing cukup ya. Detailnya masih sama. Masih sama 12 oz. Liningnya pun sama 12 oz. Oke lanjut. Kurang lebih kayak gitulah videonya. Si Ventella. Full cream ini. Menurut gue sepatu ini masih worth it juga. Dengan harga segitu. Harganya naik ya. BTW harganya tuh jadi... Rp. 289.800. Menurut gue itu masih worth it. Karena... Range harga sepatu under 300.000. Dengan kualitasnya kayak gini tuh masih worth it banget. Udah kayak gitu aja. Thank you banget nonton nonton. Langsung lupa nonton. Gue Muklis. Enjoy. umu.. Juw. Dream queue time game game... Terny. großer humu. wine. U n ee.. Terima kasih.